Jadi harap diregistrasi ulang, makasih. Jadi harap diregistrasi ulang, makasih. Jangan lupa registrasi ulang ya. Pakai link yang sama yang kayak tadi. Boleh diisi yang terdepan dulu ya. Terima kasih. Boleh diisi yang paling depan dulu ya kakak-kakak. Terima kasih. Oh ya sama link presensinya jangan lupa untuk di-submit ya teman-teman. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 spesial dari KAV gitu ya. Apa yang dimaksud dengan FMCG? Ayo, siapa yang tahu apa itu FMCG? Boleh, Kak? Iya, sama dijelasin kira-kira FMCG itu apa gitu. Apa yang termasuk FMCG? Ayo, ada yang tahu? Boleh, Mas yang di belakang? Oh iya, oke, thank you. Oke, selamat siang. Nama saya Yusuf. Menjelasin kalau FMCG itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsumen atau pemenuhan barang yang terjual sirup cekap dengan harga yang cukup murah. Seperti itu, terima kasih. Oke, betul ya. Tepuk tangan dong untuk Masnya. Boleh dapat dinggisan dari KAV? Iya, nggak apa-apa? Oke, betul banget ya yang sudah disampaikan tadi. Jadi FMCG atau Fast Moving Consumer Good itu merupakan produk yang digunakan kita sehari-hari gitu. Yang mana harganya itu relatif murah sehingga perputaran produknya itu juga lebih cepat, teman-teman. Karena memang digunakan setiap hari harganya murah. Jadi, perputarannya itu cepat dibandingkan dengan barang-barang lainnya. Nah, apa aja sih yang masuk ke FMCG? Tentunya ada kosmetik, food and beverage, lalu juga home care. Pokoknya, barang-barang yang memang kita gunakan setiap hari, teman-teman. Nah, lalu ini ada yang menarik nih dari self-force research. Perks of being commercial. Keuntungan menjadi komersial. Nah, yang pertama adalah limitless opportunity. Kesempatan yang nggak ada batasnya. Lalu juga always something new, always fun. Selalu belajar hal-hal baru, selalu menghadapi hal-hal baru yang mana tentunya sangat seru dan sangat menambah pengalaman kita juga tentunya ya. lalu juga freedom, kita diberi kebebasan untuk terus bereksplorasi dan juga berinovasi dan continuous learning yang tentunya pembelajaran yang berkelanjutan karena tidak ada yang selesai dalam belajar ya, teman-teman. Meskipun di dunia kerja, tentu kita harus terus belajar untuk dapat tetap survive dan juga tentunya memahami kondisi pasar yang selalu dinamis setiap tahunnya. Nah, apa itu commercial directorate? Apa itu directorat komersial? Welcome to the largest directorate in Pargon Corp. Fun fact bahwa commercial merupakan directorat terbesar di Pargon Corp. Kenapa terbesar? Karena tentunya personalnya paling banyak, teman-teman. Jadi dimulai dari level beauty advisor atau mungkin teman-teman pahamnya SPG atau SPB gitu ya, sampai di level topnya itu sampai saat ini berjumlah kurang lebih 13 ribu orang, teman-teman. nah, jadi secara garis besar nih, apa sih yang dilakukan oleh commercial? Dimulai dari membuat strategi. Responsible to empower winning strategy into excellent implementation to achieve sustainable sales growth and strength domination in marketplace. Jadi dimulai dari membuat strategi dulu nih, strategi untuk memenangkan pasar. Setelah membuat strategi, tentunya kita harus menjamin dan memastikan strategi tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Outputnya apa? Yang pertama, sustainable sales growth. Jadi pertumbuhan sales tentunya harus sustain, harus berkelanjutan. Dan juga dapat menjadi dominasi di pasar gitu. Jadi harapannya brand-brand Paragon itu dapat menjadi dominan gitu ya di pasar beauty industry atau industri kosmetik. Nah, di commercial ini kita bakal belajar banyak banget hal teman-teman. Mulai dari collaboration with the team tentu saja ya dalam dunia pekerjaan kita akan berkolaborasi. Tidak hanya di divisi dalam satu direktorat, tentunya juga akan berkolaborasi nih dengan direktorat lain. Misalnya kalau di commercial, kita akan banyak banget di berkolaborasi dengan teman-teman marketing, teman-teman distribution and logistik dan juga pihak-pihak terkait lainnya baik itu di dalam Paragon maupun di eksternal Paragon. Lalu tentu saja engage with customers. Mungkin teman-teman aku mau jelasin juga kalau commercial itu mungkin di perusahaan lain istilahnya sales ya teman-teman. Jadi sales and commercial itu adalah hal yang sama tapi memang di Paragon kita menggunakan istilah commercial gitu. Nah, karena kita emang bergerak di bidang sales tentunya kita akan banyak sekali nih berinteraksi dengan customers gitu. Makanya tentunya hubungan yang baik dengan customer itu sangat penting dan menjadi salah satu kunci kesuksesan kita di komersial. Lalu ada performance monitoring. Nah, tentunya dalam bisnis ya yang selalu berubah gitu ya makanya tentunya monitoring itu menjadi hal yang sangat penting. Monitoring dan evaluasi mengenai keberjalanan yang sudah dilakukan nah itu yang selalu kita lakukan di komersial. Karena misalnya strategi yang kita buat hari ini misalnya belum tentu bisa dipakai lagi di bulan depan. Karena tentu kondisi bisnisnya kan berbeda ya. Nah, makanya kita perlu terus aware nih peka nih dengan kondisi pasar yang ada di Indonesia khususnya. Lalu juga market insight tentunya insight atau apapun yang terjadi di market itu menjadi faktor penting dalam kita membuat strategi dan mengimplementasikannya. Apa aja market insight misalnya kompetitor consumer behavior dan apapun itu yang tentunya menjadi faktor-faktor penting nih dalam kita menjalankan function kita di komersial. Lalu juga ada winning strategication gimana kita membuat strategi yang efektif dan juga bisa membuat brand-brand Paragon ini tuh bisa diterima oleh masyarakat dan juga tentunya ter-converse gitu ya ke dalam penjualan. Nah, next aku bakal jelasin bisnis proses yang ada di komersial. Nah, teman-teman kalau di Paragon Corp kita membagi customers itu menjadi tiga macam. Ada consumer, customer, dan juga shopper. Nah, siapa yang tahu perbedaan dari ketiga tersebut? Ayo, yang benar atau mendekati akan mendapatkan hampers dari CAF. Ada yang tahu? Atau mau coba-coba dulu gak apa-apa? Ayo, apa bedanya consumer, customer, dan juga shopper. Ada yang mau coba? Gak ada? Oke, kalau gak ada kita lanjut aja. Nah, jadi kalau consumer itu adalah seseorang yang menggunakan produk kita. Jadi, dia menggunakan produk kita, tapi belum tentu dia yang membeli produknya di toko. Sedangkan, kalau shopper itu adalah orang yang membeli produk kita di toko, tetapi belum tentu dia yang menggunakannya. Contoh, misalnya popok bayi. Popok bayi berarti konsumernya itu bayi, tapi shoppernya itu ibunya misalnya. Kan ibunya tidak menggunakan popoknya kan ya? Makanya ibunya sebagai shopper, bayinya sebagai konsumer. Tapi, shopper dan konsumer juga bisa merupakan orang yang sama. misalnya teman-teman beli kosmetik di minimarket untuk dipakai sendiri. Nah, berarti teman-teman itu di sini sebagai shopper sekaligus sebagai konsumer gitu ya. Dapat dipahami? Nah, next ada customer. Nah, kalau customer itu istilah yang kita gunakan untuk toko. Toko atau retail yang membeli produk di Paragon untuk kemudian dijual kembali ke shopper dan juga konsumer. Begitu. Nah, kenapa sih kita harus paham dulu nih mengenai consumer, shopper dan customer? Karena di Paragon akan ada tiga role yang menghandle masing-masing tipe customer ini. Mari kita nonton cuplikan video singkat ya mengenai apa itu komersial. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, jadi seperti di video tadi ya. Kalau teman-teman misalnya ke toko melihat produk-produk Paragon disusunnya sedemikian rupa lalu misalnya ada BUD Advisor yang melayani teman-teman gitu ya. Nah, itu sebenarnya part of commercial. Itu semua dikerjakan oleh teman-teman dari commercial. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tadi ya ada tiga fokus dari commercial yaitu consumer, shopper dan customer. Nah, consumer ini sebagai orang yang menggunakan produk kita dari commercial akan membuat nih activation-activation untuk acquire new user untuk menciptakan user baru dan tentunya juga untuk memaintain user lama. Karena semakin banyak orang yang menggunakan produk kita tentunya akan semakin besar juga value dari produk-produk kita gitu ya. Nah, lalu shopper. Untuk shopper ini adalah gimana caranya kita memberikan service terbaik kepada shopper atau orang yang membeli produk kita di toko. tentunya melalui program-program yang ada di toko lalu juga gimana para BUD advisor memberikan service terbaik mereka sehingga semakin banyak kunjungan ke toko yang mana juga akan terkonversi menjadi sales. Lalu juga customer pentingnya kolaborasi antara Paragon dan juga customer para tuan-tuan toko gitu ya untuk kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang bersama dan juga menciptakan lebih banyak komitmen dalam hal ini yaitu pihak toko membeli produk kita untuk kemudian dijual ke para shopper dan juga consumer. Jadi dengan menjaga hubungan yang baik dengan consumer, shopper, dan customer tentunya dapat menjadikan sustainable sales growth and market domination yang mana dapat tercapainya Paragon yang bermanfaat bertumbuh dan berkelanjutan. nah ini adalah framework yang secara garis besar dilakukan oleh komersial teman-teman jadi kita menggunakan framework CAVPR ya coverage, availability, visibility, promotion, and relationship. Nah apa itu coverage? Coverage itu adalah jumlah toko yang menjual produk kita di dalam suatu area tertentu teman-teman. nah jadi yang dilakukan oleh komersial tentunya adalah interest door sale Paragon product meningkatkan toko-toko yang menjual produk Paragon. Nah lalu availability atau ketersediaan produk kita di toko tentunya kita pengen kan di toko itu produk Paragon itu lengkap dan banyak stoknya sehingga ketika ada orang beli stoknya tetap ada gitu karena kalau misalnya stoknya sedikit nanti ada yang beli kan kosong itu kan bisa lost sales ya sayang banget opportunity di situ nah makanya pentingnya coverage dan availability di sini supaya larger stall sales lebih banyak lagi nih penjualan di toko lalu juga lebih banyak SKU yang terjual SKU itu stock keeping unit teman-teman atau produk gitu ya dan juga tentunya lebih banyak order order dari para toko ke Paragon gitu. Nah coverage dan availability ini akan menghasilkan trade push jadi kita mendorong penjualan nah tidak hanya mendorong kita juga harus dong tarik marketnya jadi dari dua sisi ini nah untuk market poolnya kita lakukan di visibility dan promotion apa itu visibility visibility itu adalah gimana caranya produk Paragon itu bisa di tempat yang prominent tempat yang strategis gitu ya jadi kalau teman-teman masuk ke toko yang dilihat pertama itu produk Paragon gitu nah itu nanti ada bagian dari komersial yang emang fokus terhadap hal-hal tersebut gitu ya lalu juga tentunya ada promotion gimana caranya membuat promosi dan juga activation yang efektif dan juga efisien untuk menciptakan user baru tadi dan juga memaintain user lama kalau kita sudah optimal nih untuk market pool ini tentunya akan semakin banyak lagi jumlah end user atau orang-orang yang menggunakan produk kita lebih banyak lagi transaksi dan juga more impulse buying dapat memperbesar kemungkinan impulse buying jadi impulse buying itu kayak kalau teman-teman misalnya ke toko awalnya gak mau beli kosmetik nih tiba-tiba ih kok ada kosmetik nih teman-teman beli aja gitu langsung padahal gak direncanakan dari awal gak dipikir mateng-mateng nah itu impulsive buying nah ternyata dengan kita memaintain ya visibility dan promotion itu dapat menciptakan impulsive buying juga gitu nah untuk melakukan coverage availability visibility dan promotion ini diperlukan relationship teman-teman menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak terkait misalkan untuk availability gimana caranya supaya tuan toko itu mau order produk kita yang banyak supaya stoknya itu aman gitu di toko tentunya kita harus menjaga hubungan yang baik kan dengan tuan toko gitu ya supaya gampang nih tuan toko order kitanya contoh lain misalnya promotion sorry nah promotion untuk membuat promosi misalnya kalau di demand creation nih seringnya kita bikin event-event sama community sama instansi gitu nah tentunya perlu relationship yang baik tentunya ya dengan pihak-pihak eksternal agar acara yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik lancar dan menguntungkan kedua belah pihak nah dengan melakukan CAVPR ini tentunya akan tercapai sustainable sales growth and market domination dari brand-brand Paragon nah ini ada commercial capability dari CPA VPR tadi untuk coverage ada territory management customer development management road to market and distributorship management lalu untuk availability ada kategori management channel management and trade marketing di feasibility ada visual merchandising management retail excellence shopper behavior dari promotion ada event management effective promo management frontliner management dan di relationship ada customer relationship management dan key account management jadi ini adalah capability yang dilakukan kita di komersial untuk mencapai CAVPR yang optimal tadi ya teman-teman nah mungkin yang sering jadi pertanyaan lalu apa bedanya komersial dengan marketing gitu ya mungkin kalau teman-teman ada yang ikut di sesi kemarin udah belajar lebih dalam lagi mengenai marketing jadi secara garis besar kalau marketing itu kan how our brand itu bisa dikenal oleh masyarakat gimana masyarakat itu memandang kita as a brand gitu ya nah kalau untuk komersial seperti yang sudah dijelaskan tadi kita fokus ke tiga pihak ini consumer customer dan shopper untuk consumer kita akan akuisisi dan penetration gitu ya jadi gimana consumer itu bisa menggunakan produk kita caranya gimana tentunya melalui aktivitas demand creation tadi demand creation itu menciptakan demand gimana caranya melalui event sponsorship lalu juga activation baik di online maupun offline pokoknya gimana caranya kita bisa mengenalkan produk kita ke new user dan juga memaintain user yang udah menggunakan produk kita gitu nah lalu di customer expansion and development disini adalah gimana caranya kita memotivasi atau juga menjaga hubungan yang baik dengan retailer atau toko-toko agar mereka mau nih yuk kita tumbuh bareng-bareng gitu jadi kalau di paragon itu gak ada nih istilahnya yaudah paragon pengen tumbuh toko pengen tumbuh gak kayak gitu tapi kita tumbuh bareng-bareng toko butuhnya apa dari paragon kita support gitu jadi kita pengen paragon dan toko-toko kita itu tumbuh bareng-bareng nah lalu untuk shopper tentunya ada activation and engagement gimana caranya memperbesar opportunity shopper atau orang yang membeli produk itu agar bisa membeli produk kita melalui event-event atau promotion menarik-toko dan juga tentunya service yang excellence dari para beauty advisor jadi kalau bisa dibilang kalau marketing itu dia lebih makro as a whole brand kalau commercial itu lebih mikro melalui tiga tiga pihak tadi ya consumer, customer, shopper jadi sebenarnya marketing dan commercial itu adalah satu kesatuan yang mana emang saling membutuhkan gitu karena kita bakal sering banget berkolaborasi antara marketing dan commercial jadi gak ada ceritanya ah brand itu mah punya marketing bukan punya commercial gak juga brand juga punya commercial begitu pun dengan omset yaudahlah omset mah commercial aja ngurus gak seperti itu ya omset tetap marketing bertanggung jawab juga gimana caranya supaya omset itu bisa terjadi yang melalui gimana caranya supaya brand kita itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat gitu nah disini aku bakal jelasin function-function yang ada di commercial terima kasih 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 oke boleh tepuk tangan untuk kita semua nah tadi udah ada gambaran yang mengenai posisi-posisi apa aja sih yang ada di commercial disini aku bakal fokus ke tiga role ini yang mana tiga role ini akan teman-teman jalanin kalau teman-teman join di management trainee commercial nah kebetulan aku juga masih dalam program management trainee jadi kalau di Paragon Corp itu untuk management trainee di satu setengah tahun ya teman-teman nah aku bakal cerita sedikit nih mengenai journey di commercial khususnya jadi kalau di commercial di enam bulan pertama kita ada yang namanya OJT atau on job training yang mana kita berfokus pada acting as frontliner jadi kita bertindak sebagai frontliner nah apa aja frontlinernya nah kalau di Paragon Corp ada tiga macam nih frontliner yang ada di commercial yang pertama ada beauty promotor beauty promotor itu bertugas untuk menghandle event-event yang ada di area teman-teman baik itu event di dalam toko maupun di luar toko melalui tap-in ke community instansi dan juga activation atau kegiatan apapun yang bisa dilakukan di area masing-masing nah lalu yang kedua ada beauty advisor atau istilahnya mungkin SPG atau SPB gitu ya yang bertugas di dalam toko untuk melayani customer dengan memberikan service terbaiknya lalu yang terakhir ada namanya sales representative atau sales yang tugasnya itu adalah keliling-keliling toko nih tiap harinya untuk take orderan menyampaikan promo terbaru ketuan toko dan juga tentunya membuka toko-toko baru atau ekspansi ke area-area yang belum terjangkau jadi selama 6 bulan itu teman-teman bakal menjalankan role itu 3 role jadi 1 role sekitar 1-2 bulan teman-teman kenapa? supaya teman-teman tahu nih supaya kita semua tahu sebenarnya masalah apa sih yang ada di lapangan gitu supaya ketika kita menjadi leader nanti kita bisa tahu oh ternyata sebenarnya kalau di lapangan itu seperti ini gitu loh dan kalau misalnya kita bikin kebijakan misalnya ya kita tahu apakah sebenarnya para frontliner itu tuh relate dengan kebijakan tersebut dan lain sebagainya gitu ya jadi yang pertama consumer untuk menarik consumer baru dan mempertahankan consumer yang lama ada posisi namanya demand creation management atau yang sedang aku jalankan sekarang ya nah untuk demand creation itu dia fokus untuk memperbanyak nih jumlah consumer dari Paragon Brand dengan membuat acara-acara activation baik secara online maupun offline dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal gitu jadi bisa dengan pihak instansi perusahaan komunitas sekolah dan lain sebagainya yang mana demand creation itu akan melid beberapa orang beauty promotor tadi gitu teman-teman nah jadi untuk consumer itu demand creation ya nah lalu untuk shopper ada shopper experience management dia yang menghandle beauty advisor di toko-toko jadi fungsi untuk shopper experience management itu lebih ke how to train and develop beauty advisor lalu juga menentukan nih misalnya beauty advisor ini ditempatkan di toko mana gitu ya lalu juga evaluasi performance dari masing-masing beauty advisor seperti itu lalu ada untuk customer ini customer business development yang melid para sales-sales jadi functionnya untuk customer business development ini adalah how menjaga hubungan dengan para tuan toko sehingga tuan toko itu mau gitu loh yuk kita tumbuh bareng-bareng gimana caranya supaya produk-produk paragon itu lengkap bisa ada di toko jadi ada tiga fungsi utama ini ya teman-teman jadi nanti setelah enam bulan program MT teman-teman akan mendapatkan satu role salah satu dari posisi ini nah kalau aku di demand creation management untuk personal care jadi aku pegang brandnya ada CAV Biodef dan juga Earth Love Life gitu nah ini ada video untuk gambaran mengenai gimana sih apa aja yang dilakukan oleh customer business development terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi bisa kebayang ya apa yang dilakukan oleh customer business development ini nah ini adalah brand-brand yang ada di paragon saat ini ada tiga belas brand teman-teman yang kita bagi menjadi empat segmen gitu ya pertama ada Halal Beauty ada brandnya ada Wardah lalu ada Mastis and Advanced Beauty ada Makeover Instaperfect Rizalur Tavi dan Labore ada Teens and Emerging Beauty ada Emina OMG dan Wonderly dan ada Personal Care yaitu Biodef CAV Putri Wardah juga ada Personal Care sama ada Earth Love Life nah ini untuk market development jadi di paragon itu ada grup yang namanya market development yang dimana di bawahnya itu ada tadi Shopper Experience dan juga Demand Creation yang mana fungsinya itu adalah untuk tadi memberikan pelayanan terbaik nih kepada consumer dan juga shopper nah ini ada video singkat mengenai apa sih yang dilakukan oleh shopper experience management selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kebayang ya kalau shopper experience itu memang lebih menghandle para BOD advisor di toko-toko gitu ya gimana caranya agar para BA-BA ini dapat memberikan service terbaiknya nih kepada para shopper gitu melalui program-program yang ada di toko promo dan tentunya juga ya activation apapun itu yang ada di toko gitu ya nah selanjutnya ini ada Demand Creation Management untuk Mastis and Advanced Beauty mari kita saksikan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi tadi teman-teman udah lihat ya tiga video tadi di customer business development di shopper experience management dan juga di demand creation management jadi secara garis besar sebenarnya kalau untuk customer business development tadi itu benar-benar apa ya sales banget gitu loh gimana caranya supaya toko-toko itu bisa menjual produk kita dengan baik tentunya gitu ya dan kalau untuk di shopper experience tadi itu lebih ngurusin orang nih teman-teman ngurusin beauty advisornya ya gimana nge-develop mereka dan juga gimana training mereka nah kalau di demand creation ini cocok banget buat teman-teman yang suka handling event gitu ya karena ini sangat ada irisan dengan marketing bahkan mungkin kalau di beberapa perusahaan untuk demand creation ini istilahnya marketing area gitu ya tapi memang kalau di Paragon Corp kita masuknya ke komersial tapi memang pekerjaannya ya gitu marketing banget gitu event banget gimana caranya biar teman-teman di area itu bisa tahu produk kita bisa tahu brand kita melalui activity-activity yang ada di area nah sebenarnya itu aja sih teman-teman gambaran singkat gitu ya mengenai direkturat komersial mungkin di sini teman-teman ada yang punya pertanyaan boleh banget oke boleh kak terkenalkan kak aku Azmi dari ITB nah aku mau tanya gimana caranya divisi komersial ini mengatur tentang tester gitu kan soalnya tester itu kan ada banyak banget nah satu produk klip aja kan banyak gimana caranya mengatur itu tuh biar perusahaan tuh tetap gak rugi gitu kak gimana mengatur tester supaya perusahaan gak rugi gitu ya nah tentunya teman-teman untuk tester itu pasti ada-ada alokasi budgetnya gitu ya karena pasti terutama di industri kosmetik tester itu barang yang wajib gitu ya karena susah gitu orang membeli produk kita kalau dia belum mencoba produk kita nah untuk kalau di Paragon sendiri kita udah ada alokasi budgetnya gitu sih kak jadi misalnya di area ini budgetnya sekian nah nanti si shopper experience leader tadi memang alokasikan kira-kira dengan budget segini itu tester dialokasikan ke toko-toko mana aja dan tentunya gak semua produk ada testernya ya mungkin lebih banyak tester itu dialokasikan untuk dekoratif atau make up gitu dan biasanya juga gak misalnya kalau lipstick kan shadenya banyak banget nah biasanya memang gak semua gitu shadenya biasanya shadenya yang memang fast moving atau memang yang warna-warnanya lagi kita push untuk penjualannya seperti itu jadi memang semuanya sudah ada alokasinya dan yang tadi itu sebenarnya part of fungsinya di shopper experience leader jadi selain mengurus beauty advisor dia juga bertanggung jawab nih terhadap tester-tester yang dialokasikan ke toko-toko seperti itu terima kasih kak mungkin ada yang mau bertanya lagi boleh mas oke perkenalkan nama saya Aulia dari ITB saya ingin bertanya untuk khususnya pandangan komersial paragon terkait kalimat kamu bukan target pasarnya karena memang ada orang-orang yang tidak cocok untuk menggunakan produk-produk khususnya mungkin seperti untuk kaf ini yang sekarang ada yang berhalangan dari segi biaya karena mungkin relatif mahal atau mungkin dari genetika karena mungkin dari orangnya tidak cocok untuk menggunakan produk kaf tersebut apakah untuk dari pihak komersial itu ada cara untuk untuk melebarkan sayapnya untuk ke orang-orang yang mungkin memang bukan target pasarnya sekian terima kasih thank you thank you nah teman-teman seperti yang bisa lihat di slide ini jadi memang paragon sebagai perusahaan kosmetik memiliki banyak brand mungkin orang ngira emang gak takut apa ya antar brand ini malah saling kanibal gitu berebutan pasarnya masing-masing nah tentu tidak karena memang setiap brand dari paragon itu sudah memiliki target pasar atau segmentasi pasar masing-masing contoh misalnya untuk wardah ini targetnya adalah wanita tentunya ya wanita mungkin dengan lifestyle yang halal gitu itu bisa menggunakan wardah beda dengan makeover kalau makeover itu targetnya lebih ke makeup artis profesional atau wanita-wanita yang suka makeupnya style-nya junkie gitu kalau wardah kan lebih untuk daily makeup gitu ya nah lalu kita juga ada misalnya emina untuk teenagers untuk wanita-wanita muda yang baru belajar makeup gitu karena memang formula juga lebih ringan jadi cocok juga untuk anak-anak muda gitu ya mungkin makeupnya lebih natural dan lain sebagainya jadi memang setiap brand paragon itu sudah memiliki segmentasi pasarnya masing-masing misalnya ada lagi OMG OMG mengarah ke wanita-wanita di suburban karena memang dari segi pricing harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan wardah, makeover, dan emina jadi itu merupakan salah satu strategi paragon tentunya untuk bisa menjangkau lebih banyak segmen tentunya tapi memang untuk men's personal care kita baru ada kaf nih tapi kan tidak menutup kemungkinan kedepannya akan hadir lagi nih brand-brand baru untuk bisa ngegarap atau mencapai segmentasi pasar yang belum dijangkau saat ini seperti itu oke boleh? oh iya silahkan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berkata halau kan nama saya Chawya dari Universitas Pajajaran aku punya pertanyaan mengenai tadi topik yang dipresentasikan jika membahas mengenai produk baru Kak itu kan sebelum melakukan produk kan pasti sudah melakukan research market sebelumnya kan tapi misal dalam di lapangannya ternyata produk tersebut tidak tidak menarik perhatian usernya yang diperkirakan sebelumnya saya pengen tahu apa yang dilakukan Paragon terhadap produk tersebut apakah yaudah kita mencari user baru aja supaya produknya habis atau reformulasi jadi diformulasikan ulang atau ya pengen tahu oke menarik jadi tentunya Paragon dalam launching sebuah brand atau bahkan produk itu pasti memerlukan riset yang sangat panjang gitu jadi kalau boleh jelas secara singkat alurnya dimulai dari teman-teman marketing yang mereka memang di divisi tersebut fungsinya adalah untuk menganalize kondisi market gitu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh market ketika marketing misalnya mencetus wah ternyata misalnya butuh produk A nah produk tersebut akan dikembangkan oleh PID Product Innovation and Development dibuat story produknya seperti apa produk tampilannya seperti apa dan lain sebagainya lalu teman-teman R&D akan membantu memformulasikannya gitu sampai akhirnya nanti marketing kembali memegang brand tersebut atau produk tersebut untuk nanti di launching dan teman-teman komersial baru akan menjualnya seperti itu nah seandainya nih meskipun udah melewati proses yang panjang ternyata kok pas dimasukin ke pasar gak sesuai ekspektasi gitu ya misalkan nah ada beberapa hal yang bisa dilakukan sih teman-teman yang pertama itu adalah revamp revamp itu jadi kita relaunch dengan konsep yang berbeda konsep itu bisa dari segi packaging yang baru dengan tampilan baru yang lebih match mungkin dengan target pasar yang dituju bisa juga dengan formulasinya diubah misalnya produk ini kurang laku mungkin kan ada keluhan misalnya bikin mata perih misalnya nah kita revamp kita bikin formula baru improve yang lebih bagus sehingga produk tersebut gak perih lagi di mata seperti itu nah itu kalau untuk permasalahannya seperti itu bisa revamp ya lalu juga ada mengubah model bisnis mungkin fun fact aja sih buat teman-teman semua kalau KAV ini awal-awal launching itu kita sebenarnya awalnya model bisnisnya adalah reseller dengan memberdayakan teman-teman community nah tapi seiring berjalannya waktu kok dari reseller ini malah kurang malah ketika di minimarket dan shop itu lebih bagus gitu penjualannya nah makanya kita ubah model bisnisnya awal aja di reseller menjadi ke customer seperti itu jadi sebenarnya itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Paragon kalau misalnya ada produk yang kurang works gitu ya di pasar jadi bisa revamp atau mengubah model bisnis itu sih ya sama-sama ini masih ada waktu berapa menit lagi ya 10 menit lagi oke ada yang mau bertanya boleh ya yang kerudung hitam oke selamat siang selamat semua diain makasih banyak Kak Edith buat penjelasannya mungkin aku mau bertanya tentang how to join Paragon ini general itu sendiri sih terkenalkan dulu aku sahusan dari ITB pertanyaan aku ini sih Kak Kak Hadir sendiri itu kan masuk Paragon lewat manajemen trainee gitu ya sebenarnya sistem DMT itu sendiri gimana Kak karena kita tahu bahwa Paragon itu punya banyak anak perusahaan apakah kita akan di rolling ke anak perusahaan itu dan posisi apa aja yang buka gitu buat sebagai fresh graduate terutama ya Kak terus yang kedua kebetulan aku jadi jurusan yang gak ada relasi sama sekali dengan bisnis gitu ya jadi di tempat di jurusan ku kuliah aku gak belajar bisnis sama sekali kira-kira soft skill soft skill dan hard skill apa aja yang bisa menjadi value lebih gitu Kak supaya kita bisa yakinin ke perusahaan kalau kita tuh fit in dengan posisi itu meskipun background pendidikan kita gak sesuai gitu sih Kak thank you oke thank you pertanyaannya sebentar aku mulai jawab dari mana nih oke pertama mungkin alurnya dulu gitu ya atau mungkin kita mulai dari backgroundnya tidak nyambung gitu ya kebetulan sausan kan ya sausan itu ada tingkat aku jadi jurusan arsitektur juga which is memang sangat-sangat tidak relate dengan komersial ini nah tapi gimana supaya kita bisa survive gitu mungkin kalau aku boleh cerita pengalaman aku waktu itu gitu ya memang aku waktu itu jurusan kuliah di arsitektur tapi memang selama masa kuliah aku suka banget ikut pelatihan-pelatihan bisnis yang diadakan oleh ITB Career Center ataupun LPIK jadi ada namanya PMW XTOP ataupun Entrepreneurship Development Program nah dari situ aku mulai belajar benar-benar dari nol how to mengembangkan bisnis gitu ya baik dari produk yang belum ada sampai produk yang udah ada gimana gak developnya dan sebagainya gitu ya lalu Alhamdulillah mendapatkan kesempatan nih untuk internship di Paragon di Business Innovation nah disitu aku baru benar-benar belajar nyemplung langsung ke perusahaan gitu ya di Business Innovation how to menciptakan inovasi dalam bisnis gimana caranya mengubah tema bisnis yang ditentukan oleh perusahaan itu menjadi ide bisnis gitu yang menarik gitu ya dan bisa untuk dijalankan nah kemudian lanjut lagi ke Kav Market Development disitu aku belajar gimana caranya untuk bisa mendevelop market dari Kav ini tentunya melalui activation-activation tadi gitu lah lalu dari internship inilah baru buka jalan untuk bisa ke manajemen trainee jadi kalau untuk di manajemen trainee khusus di komersial mungkin aku bakal jelasin lagi itu programnya satu setengah tahun teman-teman yang mana di enam bulan pertama teman-teman akan acting as frontliner tadi ya bakal menjadi BA beauty advisor beauty promotor dan juga sales representatif nah setelah enam bulan keberjalanan itu akan ada presentasi teman-teman half year presentation yang menentukan apakah teman-teman layak untuk lanjut di program MT ini atau tidak gitu ya nanti kalau teman-teman udah lolos teman-teman akan mendapatkan position as leader di DC tadi yang ada tiga macam itu ya bisa jadi CBD atau customer business development sale software experience lead dan juga DCL demand creation lead tadi gitu nah itu nanti sekitar delapan bulan teman-teman di area setelah itu teman-teman akan balik lagi ke head office nah di head office ini teman-teman akan mendapatkan role sebagai asisten CAM atau key account manager nah disitu nanti setelah satu setengah tahun akan ada final presentation yang mana itu menentukan apakah teman-teman bisa menjadi karyawan tetap paragon seperti itu apakah sudah menjawab oke oke boleh siapa lagi yang mau bertanya oke boleh oke perkenalkan aku Anjali ya kak dari ITB juga tadi sebelumnya kakak ada pembahasan terkait komersi dari paragon secara global dan nasional izin tanya kak gimana ke strategi marketing yang ada dari paragon sendiri secara global dan keluar negeri gitu secara kan ini produk dari Indonesia yang dimana formulanya juga juga dipasarkan untuk orang-orang yang ada di Asia gitu gimana kalau produk ini dipasarkan untuk orang-orang yang iklimnya tidak seperti di Indonesia seperti itu kak apa strategi dari bagaimana dan bagaimana perkembangannya terus mungkin lanjutannya seperti kan kalau di Indonesia sendiri custom customernya banyak ada di Indomaret Alfamart gitu-gitu kalau di pasar dunia sendiri bagaimana ya kak terima kasih sorry tadi pertanyaan keduanya gimana ada di Indomaret Alfamart jadi kalau di pemasaran yang ada di global kira-kira penempatan customer dari paragon itu dimana-mana gitu ya jadi teman-teman sekarang paragon sudah mulai ekspansi ya ke luar negeri sebenarnya kalau Malaysia itu kalau gak salah udah dari tahun 2017 nah karena memang produk-produk paragon ini diformulasikan khusus untuk apa ya untuk orang-orang yang diiklim tropis gitu ya makanya kita start mulai di negara-negara yang sebenarnya iklimnya itu masih mirip-mirip nih dengan yang ada di Indonesia gitu karena ya tentunya mungkin dari segi kebutuhan skincare ataupun makeupnya gak jauh beda dengan yang ada di Indonesia makanya kita melangkah pertama itu ke Malaysia lalu baru-baru ini juga kita udah melangkah ke Brunei jadi memang kita fokus ke negara-negara yang iklimnya mirip-mirip gitu loh dengan yang ada di Indonesia lalu mengenai customer-customer kalau as I know gitu ya kalau di Malaysia memang belum banyak gitu customer-customer yang menjual produk dari paragon ini ada di Watson Guardian kalau untuk di Brunei ada di Guardian kalau gak salah jadi memang bertahap gitu sih untuk bisa expense ke karena juga pasti investasi yang dibutuhkan juga besar dan makanya ketika kita coba ke Malaysia Alhamdulillah juga untuk penjualan paragon di Malaysia cukup baik makanya kita berani untuk expense lagi ke Brunei tapi tidak menurut kemungkinan juga nih paragon akan expense ke negara-negara lain bahkan yang tidak berikrim topis seperti itu apa yang menjawab oke terima kasih udah selesai ya oke teman-teman sayang banget nih waktunya udah habis nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut boleh ya nanti connect aku di link ataupun di Instagram boleh DM aku aja pertanyaan apapun itu baik terkait rekrutmen maupun terkait dengan komersial iya ini sebenarnya hadiahnya masih banyak aku mau bikin quiz singkat aja ya sebutkan tiga role utama yang ada di area boleh role-nya posisinya leadernya ayo tadi ada tiga oke boleh demand creation management shopper experience customer business benar boleh dong tepuk tangan oke tadi aku jelasin ada tiga tipe customer apa aja itu boleh ada customer ada consumer sama ada shopper untuk consumer itu orang yang menggunakan produk shopper itu orang yang membeli produk customer itu tempat penjualan seperti retailnya oke seratus pertanyaannya dua lagi nih yang gampang aja deh sebutkan lima brand paragon boleh kakaknya oh aku terlalu deket apa oh ada 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 Wardah OMG Emina Kalf Makeover oke betul satu lagi nih pertanyaannya apa ya oke ini gampang juga sih berapa lama durasi manajemen trainee di paragon corp boleh kakaknya betul satu setengah tahun oke terima kasih teman-teman semua udah join di acara di siang hari ini mohon maaf kalau aku banyak salah-salah kata semoga teman-teman dapat menemukan atau mendapatkan karir terbaiknya ya dan kalau teman-teman mau tanya tanya lebih lanjut mengenai komersial ataupun paragon sekali lagi boleh banget aku open DM teman-teman boleh nanya apapun itu semoga juga teman-teman dilancarkan segala urusannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo teman-teman ada info nanti teman-teman boleh mampir ke butparagon disitu kita bakal bagi-bagi